Dan tujuan pemberian anugerah proper yaitu untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, perusahaan didorong juga untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang telah dibinanya dan mengembangkan binaan baru di daerah yang terkena bencana guna dapat membantu upaya-upaya dalam rangka pemulihan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian dokumen hijau proper 2020, Terdapat 32 perusahaan yang mendapat peringkat emas 125 perusahaan berperingkat hijau 1.629 perusahaan dengan peringkat biru Inilah penerima anugerah proper emas 2020 PT Bio Farma Persero Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi memiliki 5 skenario penanganan COVID-19 Memproduksi kit diagnostik RT-PCR Membantu penelitian plasma kontolesan Pembuatan mobile lab dengan standar Bio Farmasi Leco 3 atau BSL-3 Pembuatan Bio Farmasi Medium atau Bio-PTM Dan proses pengembangan vaksin SARS-CoV-2 bersama perusahaan global dan Aikman Pembuatan Bio Farfmasi Medium Pembuatan Bio Farmasi Medium Pembuatan Bio Farmasi Slim